Intro Kitab Kejadian Pasal 23 Sara hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sara. Kemudian matilah Sara di Kiriat Arba, yaitu Hebron, di Tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu, lalu berkata kepada Bani Heth, Aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Heth menjawab Abraham, Dengarlah kepada kami tuanku, tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami, jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kemudian bangunlah Abraham, lalu sujud kepada Bani Heth, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, Jika kamu setuju bahwa aku mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron bin Zohar, supaya ia memberikan kepadaku gua mahpelah miliknya itu yang terletak di ujung ladangnya. Baiklah itu diberikannya kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Pada waktu itu, Efron hadir di tengah-tengah Bani Heth. Maka jawab Efron, orang Heth itu, kepada Abraham dengan didengar oleh Bani Heth oleh semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Tidak tuanku, dengarkanlah aku, ladang itu kuberikan kepadamu, dan gua yang di sana pun kuberikan kepadamu. Di depan mata orang-orang sebangsaku, kuberikan itu kepadamu, kuburkanlah istrimu yang mati itu. Lalu sujudlah Abraham di depan penduduk negeri itu, serta berkata kepada Efron dengan didengar oleh mereka, Sesungguhnya, jika engkau suka, dengarkanlah aku. Aku membayar harga ladang itu. Terimalah itu daripadaku, supaya aku dapat menguburkan istriku yang mati itu di sana. Jawab Efron kepada Abraham, Tuanku, dengarkanlah aku. Sebidang tanah dengan harga 400 shikal perak, apa artinya itu bagi kita? Kuburkan sajalah istrimu yang mati itu. Lalu Abraham menerima usul Efron, maka ditimbangnyalah perak untuk Efron, sebanyak yang dimintanya dengan didengar oleh Bani Heth itu. 400 shikal perak, seperti yang berlaku di antara para saudagar. Demikianlah ladang Efron, yang letaknya di Mahvela, di sebelah timur Mamre, ladang dan buah yang di sana, serta segala pohon di ladang itu, bahkan di seluruh tanah itu, sampai ke tepi-tepinya, diserahkan kepada Abraham, menjadi tanah belian, di depan mata Bani Heth itu, di depan semua orang yang datang di pintu gerbang kota. Sesudah itu, Abraham menguburkan Sarah, istrinya, di dalam gua ladang Mahvela itu, di sebelah timur Mamre, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Demikianlah dari pihak Bani Heth, ladang dengan gua yang ada di sana, diserahkan kepada Abraham, menjadi kuburan miliknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.